assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya misaludin di tutorial soliddoc yang gak jelas tutorialnya yang gak jelas ya ya kali ini kita akan belajar ya seperti biasa kita belajar modeling part ya biar lancar saya juga belum lancar yang kita punya gambar seperti ini kita akan bikin gambar ini kita langsung aja kita tentukan kita dari topline gambar ini dulu kotakan ini 70, 20, 60 file new part pastikan disini mm gram second ke topline sketch oke oke 70 oke sini 70 60 terus di extrude 20 oke hahaha 20 sip jadi ya gini doang kotak-kotak lah kejelas ya kita lihat lagi disini bagian dari bagian left oke dia ada lingkaran kecil lingkaran besar diberi garis ya 15 sama 20 jaraknya 60 udah disini nih tik 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 60 ke center the sketch ctrl 8 for normally 2 inget tuh penting gitu berapa tadi 15 ya 15 sama 20 15 berarti R 7,5 oke bikin satu lagi 20 berarti 10 hmm gak jelas eh kok aneh ya 75 oh itu R20 berarti sini 40 bro 40 40 oke jaraknya dari sini ke sini 60 oke kita bikin garis oke dulu oke terus line dari sini ke sini ke sini nanti titik saja dulu lah dari sini ke sini ke sini ke sini dan ke sini oke oke ke ini bisa di trim bisa enggak ya terserah kalian mau trim enggak kalau suka enggak usah ya soalnya ini kelebihan solidwork yang perlu di trim bisa di extrude cool yang lain biasanya error itu enggak usah males ha extrude boss pilih ini sama ini oke reverse direction kembalannya 20 oke 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 jadi deh hash itu doang ini ada filletnya R nya 20 roundnya 20 eh salah kali 10 kali nah 10 R nya 10 fillet ini 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 eh oke oke hmm ya gitulah cuma gini eh selanjutnya kita bikin bagian sininya dia lengkarannya dia ada lengkaran tiga lengkaran nih 60 20 30 sama 20 60 paling luar 30 dia yang kedalaman 6 nih dipnya 6 sama yang 20 true call dia sampai sana polong polong oke jaraknya dari sini ke sini 60 ya kan 60 ya bener sini sketch ctrl 8 garan setel 60 berarti 30 oke run sepertinya yang 20 yang kecil yang 20 yang 20 kita bikin yang 20 aja yang true call aja dulu berarti 10 oke kita extrude feature extrude boss atau base oke kita lihat lagi disini 40 ini 25 10 berarti masih kurang 5 bisa sih kesananya nih yang dikit ini nih yang dikit ini nih ini 5 nih 5 oke 40 ya berarti 25 25 10 5 makanya 2 2 direction berarti yang kesana 35 yang kesana 5 yang di 5 yang sini 35 jadi pas 40 oke sip gini doang ya gini memang gini doang sini terus bikin yang ini nih yang diameter 30 kedalaman 6 sini sketch control 8 cycle setel isi 30 50 oke terima kasih dan ini nilai 50 Apa tadi Enam ya Dalaman enam Enam Oke Puk Nah jadi Selanjutnya Bikin ini nih Oke Dia sepuluh Nah dia jatuh Sketch Ctrl 8 Ini Di convert to entities Ini juga Bikin line Sini Sini Eh Sini Terus Dari sini Kesini Terserah bisa trim Silahkan Tidak silahkan Sini aku trim aja Trim 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 Ya udah tadi Oke langsung aja Feature Eh gini mulu Extrude boss Reverse direction Sepuluh 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 Oke Udah Jadi deh Eh Enggak belum Tinggal yang ini Ini Bikinnya dari atas aja lah Nanti potong Sini nyapak gitu Ini bagian ini Dia tebelnya berapa tadi 17.10 Oke Ctrl 8 Bikin Disini Bentar Kita lihat Eh bakul roti Eh Kita Ctrl 8 Oke Sketch Dimension 10 Dari samping juga bisa Tapi kadang error Dari sini aja 10 Feature Extrude Oke Gak lebih kan Gak apa-apa Ini gak apa-apa Maka ketutup Gak apa-apa Gak apa-apa Itu Kita Ininya Up to surface Sampai sini Peck Oke Tight Gak apa-apa Sehingga kelihatan Selanjutnya Kita potong bagian ini Sini Ctrl 8 Convert to entities Case Ini Sama ini Oke Bikin line Eh gak jadi Tadi comfortnya Sue Oke Skip Kita Cut Extrude Cut 10 Pas Banget Bro Tuk Dan Selesai Isometrik Ya Seperti inilah Oke Terima kasih telah Menonton Tutorial saya yang gak jelas Tapi kalian tetap menonton Buktinya Bisa lihat Buktinya ditonton ya Sampai jumpa di tutorial yang selanjutnya Yang tambah gak jelas Dan Jangan lupa Like dan subscribe Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau